selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua berjumpa lagi dengan saya Ernta Syombing guru di SMA Negeri 5 Bagan Sinemba hari ini kita akan melanjutkan materi kita dan minggu lalu kita telah membahas fungsi dari keluarga nah, selain fungsi keluarga yang sudah diuraikan secara khusus menurut Iman Kristen fungsi keluarga seperti yang dipaparkan dalam kitab suci yang pertama adalah sebagai teman sekerja Allah dalam mengelola alam semesta dan segala isinya yang tertulis dalam kejadian 1 ayat 28 maksudnya yaitu manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah atau imagode yang artinya manusia merupakan perpanjangan tangan Tuhan di bumi untuk menjaga seluruh ciptaan Tuhan termaksud dalam hubungan antara sesama dan dan juga alam yang kedua sebagai lembaga pendidikan utama dan pertama yang tertulis dalam pulangan 6 ayat 4 sampai 9 dengan kata lain keluarga menjadi lingkungan dasar penerapan dan pembentukan nilai-nilai kehidupan sesuai dengan ajaran Kristiani kita masuk yang ketiga kita masuk yang ketiga yaitu sebagai wadah semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kasih kesetiaan dan saling menghormati yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 23 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 3 nah disini setiap anggota keluarga berkewajiban menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dengan menghayati dan melakukan ajaran-ajaran Kristiani dengan hal ini keluarga Kristiani menyadari perannya dengan cara memperlakukan nilai-nilai kehidupan baik secara alkitab maupun teologis yang pertama keluarga sebagai pusat pembentukan kehidupan rohani yang kedua keluarga sebagai tempat bernaung kudus yang ketiga keluarga mencerminkan kasih Allah secara holistik lalu bagaimana peran Allah dalam keluarga? dalam keluarga Kristian ada hal yang khas berkaitan dengan peran Tuhan dalam keluarga peran Tuhan melingkupi seluruh aspek kehidupan keluarga maupun pribadi terdiri dari tiga bagian yaitu berkat Tuhan pengampunan Tuhan dan pembaruan oleh Tuhan jadi pembaruan oleh Tuhan sering disebut juga dalam kekristianan sebagai hidup baru artinya manusia memulai kehidupan yang lebih baik dan berarti di dalam Kristus pembaruan oleh Tuhan dalam keluarga kita akan dirasakan dalam arah dan tujuan kehidupan keluarga yang sesuai dengan apa yang dikendaki oleh Tuhan selamat menikmati selamat menikmati